Intro Peluang warga memiliki tanah di kawasan Taman Hiburan Rakyat, THR Mengusir dan membongkar rumah warga di kawasan THR Sabtu pagi Salah seorang ibu bersama bayinya menangis istris Satu warga menghancurkan rumahnya Puluhan warga Jalan Mekar menenteng senjata tajam Mengaku pemilik lahan mendatangi rumah warga di Jalan Hairil Anwar Kawasan THR atau P2ID Kendari Sabtu pagi Mereka membongkar paksa rumah warga Seorang ibu bersama bayinya di dalam rumah menangis istris Saat rumah mereka dirusak Aparat polis kendari mengevakuasi ibu bersama bayinya Keluar dari kerumunan warga Selain itu polis juga mengamankan puluhan liter BBM solar dari dalam rumah Salah seorang warga rumahnya dibongkar Nyaris menjadi bulan-bulanan warga Yang mengaku sebagai pemilik lahan Sengketelahan di ex-kawasan Taman Huburan Rakyat atau THR Jalan Hairil Anwar sudah terjadi sejak belasan tahun lalu Melibatkan 168 pemilik lahan warga Mekar Dengan Sukayena juga mengaku pemilik lahan seluas kurang lebih 1 hektare Kabakos Polres Kendari AKP Adri Setiawan yang tiba di lokasi Langsung melakukan mediasi kedua belah pihak 168 warga Mekar dan Sukayena akan dipertemukan di markas Polres Kendari bersama perwakilan pemerintah kota Kendari Menjelaskan oleh jajaran Polres Kendari Dalam hari ini kami mengamankan untuk situasi di seputaran B2ID ini Untuk masyarakat sudah kami impu untuk tidak melaksanakan aksi secara perorangan Yang nantinya akan dipertemukan secara bersama-sama Layak di kantor, di kondisi, di kubur, atau di kantor wali kota Yang nantinya akan menjadi kegiatan duduk bersama untuk mencari solusi masalah ini Akibat peristiwa ini satu rumah warga rusak para Hingga saat ini kepolisian Polres Kendari masih melakukan penjagaan di lahan sengketa jalan Hairil Anwar Dari Kendari, Febrotaming, N News memberitakan